Intro Oke guys, tetap di channel gue, Chris Tugita, channel GayaSel guys Gue akan react lagi, balik lagi ke Suju nih guys Yesung nih, favorit food gue nih guys Ini ngebohin lagu So Close Yet So Far Oke, disini ada live English sub Sub ya Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro guys Ceplok Oke guys, kalau gue react Yesung guys Yang gue paling perhatiin tuh guys, technical vocal-nya guys Yang bener-bener tuh canggih banget Jadi nih, kita langsung react aja guys Ceplok Oke, setiap selesai Bellat lagi guys Oh, seringnya live tuh, viola Iya, viola ya Sikat Yesung, wuduh chordnya, oke Pitch-nya depannya guys Oh, nice Dia ambil sedikit whispery gitu disini guys Ini low quality sih Wow Emosinya gokil ya Yesung ya Ini yang membedakan penyanyi profesional sama penyanyi-penyanyi yang baru bisa nyanyi guys ya Penyanyi emosional tuh nada udah gak dipikirin, tapi lebih ke feel-nya guys Oh, manis banget Sakti ya Yesung ya Oh, chord-nya berubah-berubah loh guys Modul semua Oh Eh, sedih banget Piano sama viola doang ya Oh Itu dia Yesung banget tuh guys Suara ngedan ya guys Huuuuh Wow Wow Gila guys sih, maksudnya feel dia tuh kalo nyanyi guys lagu-lagu yang kayak begini guys Emang di mama mama dia guys, bener-bener tuh Hanyut tuh, jadi ikutan sedih dengernya guys Tuh Oh, nah pasti bocor banget ya Oke, balik lagi chord awal nih Jembatan lagi Jembatan lagi Gila, Korea kalo lagu begini juara guys ya Jadi referens banyak musisi sih, gue rasa Sweet banget Sweet banget Gak, soalnya gue sering Riak-riak guys ya K-pop tuh memang rada mengambil justru chord progression dari Tahun 80, 90 Kayak jaman-jaman Grant Adams Kayak jaman-jamannya Apa, Celine Dion Chord-chord progression Pergerakannya guys ya Cuman diangkat lagi sama mereka di tahun sekarang guys Soalnya musik kan itu 80s, 90s tuh golden years gitu ya sih Buat musik Wow Aduh 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 Vibra juga pas ya Itu chordnya tuh Dari mayor ke minor gitu guys ya Wah, cerit chordnya Anjir, keren nih Oh, nice Mulai gak buka disini guys ya Itu dia bikin vocal Hmm Besan belakang guys Oh My God Oh, nice Ampun Gila banggung cuman bertiga guys Suasanya tapi Rage-nya dapet guys Wah, gila sih Yesong emang Soul-nya itu guys Terus kalo kalian perhatiin ini temponya juga dinamis guys ya Rada di Bener-bener kayaknya lepas tempo nih guys Kayaknya gak pake tempo nih guys Apa gue setila musik itu guys? Gila Yesong ya Megang sih dia Lagu-lagu kayak gini guys Gue pause dulu guys Yesong go kill guys Maksudnya kalo bicara feel secara teknikal Gimana dia harus naruh mood di part tertentu Dengan dinamika musik yang lagi berjalan Dia tau proses harus ngapain guys Ad lips apa yang harus dimasukin sama dia Itu Yesong sangat punya banget kayak gitu guys Oke guys, sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video Jangan lupa tombol like, share, dan komen di video Jangan lupa tombol like, share, dan komen di video Bye 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 bye